Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik itu takmilul jumlah maupun tahlilul akhto Baik teman-teman bisa mengecek hasil pekerjaan teman-teman juga Untuk dicocokkan dengan apa yang sekarang ini akan saya sampaikan Al-Qiro'ah Kanads alamatus siha fil madhi ayyakunal insanu saminan Kanads adapun alamatus siha Tanda-tanda siha fil madhi pada masa lalu Ayyakunal insanu saminan Yaitu seseorang saminan gemuk Jadi tanda-tanda siha seseorang di masa lalu Itu jika seorang itu gemuk Kathirul lahmi wa syahmi Banyak daging, banyak lemak Fal-insanu saminu huwa as-sahih Orang yang gemuk Yaitu adalah orang yang sehat Wal-insanun nahifu huwa al-marid Insan manusia an-nahifu yang kurus Huwa al-maridu Dia adalah orang yang sakit Wa kanan nasu yakkuluna kathiron Dulu orang-orang itu makan banyak sekali Ida wajadu at-ta'ama Jika mereka menemui makanan Wa kanan ar-rijalu yufadziluna zawaja bil mar'ah as-samina Wa kanan adapun ar-rijalu orang-orang laki-laki Itu yufadziluna lebih mengutamakan azawaja Menikah bil mar'ah as-samina Dengan perempuan yang gemuk Wa la yuhibbuna zawaja Dan mereka tidak suka azawaja menikah Bil mar'ah as-samina Dengan perempuan yang kurus Dunia kedokteran sekarang Mengalami kemajuan yang banyak Wa dohara dan nampak An-nahunaka Bahwasanya terdapat amrodun Penyakit-penyakit Tusibu yang menimpa As-shakso as-samina Orang-orang yang gemuk Wahia amrodun khotiroh Penyakit-penyakit itu adalah Penyakit-penyakit yang berbahaya Mislu amrodil kolbi Seperti penyakit-penyakit jantung Wasukariyi dan gula Wadugti dammi dan tekanan darah Lakot as-sbahat al-badana Sungguh Al-badana itu Apa namanya Gempal ya Tubuh yang gempal Tubuh yang gemuk Yang banyak Dagingnya Yang gemuk lah ya Itu sekarang Al-yauma Itu menjadi alamatan Al-al-marodi Tanda atas adanya penyakit Orang-orang mulai Mengikuti diet Fayatana waluna to'aman Maka mereka makan To'aman Makanan kolilan sedikit Dan mereka menghindari Anisukaryati Apa namanya Makanan-makanan yang manis Wadduhuni Dan yang Minyak Berminyak Wadduhuni Di sini apa kita Diatikan Makanan berlemak Wadna syawiyati Dan Makanan-makanan yang berminyak Wa asbahal atibbau Yuhadzirunan nasa Minato'amil abiyat Para dokter Ya Kalau Tobi Tiba Para dokter itu Sekarang Yuhadziruna Mengingatkan Atau Memperingatkan An-nasa Orang-orang Minato'am al-abiyat Dari Makanan-makanan Yang berwarna putih Walhalibi Dan Susu Kamilid dasami Yang penuh Apa Lemak Kamilid dasam Yang Fulfat Mungkin gitu ya Wa asbahan nasu Yattabi'unal himyah Orang-orang Sekarang Menjadi Ikut Mengikuti Bola diet Faya'kuluna Kolilan Maka kemudian Mereka makan Sedikit Minallahmi Daging 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 Al-ahmar Eh Sebentar Sebentar Al-halib Kamilid dasam Ko'ilina Tadi Meloncat Ko'ilina Seraya Mereka berkata Daging 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 Anis Sukari Dari Gula Jawilah Gula Duk Letakkan Kolilan Sedikit Minhu Dari gula Itu Fit To'am Dalam Makanan Ya Kalau mau Maka Gula Ya Sedikit Letakkan Sedikit Gula Di Makanan Lata'kul Lakhubza Al-abiyad Lata'kul Jangan Makan Al-khubza Roti Al-abiyad Yang berwarna Putih Kulil Hubza Al-asmar Makan Lakh Roti Yang berwarna Asmar Coklat Ya Mungkin Mungkin Ini Apa namanya Roti Roti Gandum Itu ya Kan Warnanya Agak Coklat Gitu Lata'kul Lakhubza Al-abiyad Jangan Makan Al-aruz Nasi Al-abiyad Putih Jangan Makan Nasi Putih Kulil Aruz Al-asmar Makanlah Nasi Merah Atau Nasi Coklat Kalau Bahasa Kita Bahasa Indonesia Istilahnya Merah Nasi Merah Merah Padahal Bahasa Arab Ahmar Kalau Asmar Itu Coklat Jadi Beda Istilah Mungkin Kalau Kita Sebut Nasi Merah Dalam Bahasa Arab Sebutannya Al-aruz Al-asmar Nasi Yang Berwarna Coklat Wa Asbah Nasu Yattabi'un Al-himyah Orang-orang Mengikuti Diet Faya Kuluna Qalilan Mereka Makan Sedikit Min Al-lah Mi Al-ahmar Makan Sedikit Daging Merah Wal Baydi Dan Telur Wayatana Waluna Gathiron Dan Mereka Makan Banyak Minas Samaki Ikan Makan Banyak Ikan Watajaji Dan Ayam Wal Khudrowati Dan Sayur Mayur Wal Fawakihi Dan Buah Di Dalam Bacaan Ini Ada Satu Dua Satu Dua Tiga Ada Tiga Paragraf Belum Ada Judulnya Tapi Dari Keseluruhan Bacaan Tadi Sudah Tergambar Apa Yang Dapat Kita Jadikan Judul Al-Mufrodat Ini Ada Kamus Mini Yang Bisa Kalian Jadikan Bantuan Untuk Mengartikan Bacaan Secara Keseluruhan Ada Kata As-Sihah Itu Kesehatan As-Samin Itu Gemuk Allah Mudaging As-Syah Mulamah An-Nahif Kurus Dan Lain Sebagainya Silahkan Dilihat Sendiri Sekarang Ketadrib Untuk Al-Kiro'ah Latihan Menentukan Beberapa Atau Menjawab Beberapa Pertanyaan Terkait Bacaannya Mal Maudu Al-Munasib Bil-Kiro'ah Sabiqah Apa Judul Yang Sesuai Dengan Bacaan Di Atas Apa Ini Tadi Kita Lihat Pada Paragraf Pertama Itu Yang Dibahas Adalah Informasi Yang Kita Dapat Itu Dulu Dulu Itu Tanda Alamatus Sehat Tanda Sehat Tanda Seorang Itu Sehat Itu Gemuk Terus Kalimat Kalimat Selanjutnya Pada Katir Allah Mifal Insan Nusamin Hwas Itu Sebagai Penjelas Bahwa Alamatus Sehat Bahwa Tanda Sehat Fil Maldi Pada Masa Lalu Itu Ayyakun Nal Insan Nusaminan Bahwa Manusia Itu Gemuk Itu Jadi Tanda Sehat Lalu Pada Paragraf Selanjutnya Itu Takot Damati Bukathiron Al-An Kesehatan Dunia Kesehatan Mengalami Pengemajuan Yang Banyak Sekarang Ini Diterangkan Bahwa Setelah Ada Kemajuan Dalam Bidang Kesehatan Baru Nampak Diketahui Bahwa Orang Yang Gemuk Itu Ternyata Ada Kemungkinan Banyak Dia Itu Sakit Punya Penyakit 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 Penyakitnya Amrodun Amrodun Kasih Roh Penyakit Penyakit Yang Berbahaya Jadi Disini Paragraf Kedua Disebutkan Setelah Dulu Itu Tanda Tanda Sehat Itu Gemuk Lalu Seiring Berkembangnya Ilmu Pengetahuan Ditemukannya Atau Berkembang Juga Teknologi Dalam Bidang Kesehatan Kedokteran Maka Mulai Nampak Mulai Diketahui Mulai Manusia Mengetahui Bahwa Ternyata Gemuk Itu Tidak Menjamin Kesehatan Seseorang Bahkan Sudah Banyak Diketahui Bahwa Kegemuan Atau Gemuk Keadaan Gemuk Itu Sendiri Itu Ternyata Mengandung Kemungkinan Besar Mengandung Banyak Penyakit Yang Berbahaya Terus Pada Paragraf Selanjutnya Ini Kemudian Karena Sudah Diketahui Bahwa Gemuk Itu Ternyata Mengandung Banyak Penyakit Para Dokter Itu Yuhad Ziruna Memperingatkan Orang-orang Dari Makanan Yang berwarna Putih Nah Ini kan Berarti Ada Terkait Dengan Kesehatan Tentu Secara umum Terkait Dengan Kesehatan Tapi Lebih Khususnya Lagi Adalah Tentang Apa Namanya Perubahan Pandangan Perubahan Pandangan Terkait Gemuk Itu Adalah Tanda Sehat Jadi Bisa Jadi Ini Nanti Kita Kasih Mauduk Atau Judul Al-Munasib Yang sesuai Itu Dengan Judul Apa Perubahan Pandangan Terkait Alam Matus Sehat Terkait Tanda Tanda Sehat Atau Bisa Juga Misalnya Kita Kasih Judul Alam Matus Sihah Fil Madi Tanda Tanda Kesehatan Pada Masa Lalu Kemudian Ya Ini Ini Karena Yang Tiga Paragraf Ini Membahas Tentang Apa Namanya Tanda 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 Kesehatan Pada Masa Lalu Yang Berupa Asamin Kegemukan Jadi Bisa Jadi Kita Kasih Apa Namanya Judul Alam Alam Tanda Sihah Tanda 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 Sehat Pada Masa Lalu Gemuk Lalu Bisa Juga Kita Tambah Terkait Apa Namanya Perubahannya Jadi Alam Karena Pada Paragraf Kedua Dan Ketiga Ini Kan Terkait Apa Namanya Pandangan Sekarang Orang Sekarang Gitu Kan Setelah Teknologi Maju Pengetahuan Terkait Kedokteran Juga Maju Akhirnya Orang Orang Sadar Bahwa Gemuk Itu Tidak Selamanya Menunjukkan Itu Sehat Ternyata Malah Banyak Penyakit Ya Itu Jadi Bisa Kita Kasih Judul Semacam Itu Tapi Jangan Khawatir Teman 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 Nanti Akan Pada Tes Tes Bahasa Arab Nanti Teman Teman Akan Mendapatkan Pilihan Jawaban Jadi Bisa Kalian Pilih Dari Empat Pilihan Jawaban Mana Yang Sesuai Kita Disini Karena Tidak Ada Pilihannya Kita Cari Kita Cari Yang Sesuai Menurut Pengetahuan Kita Oke Nomor Dua Mal Fikrah Ar-Raisiya Fil Fakrah Al-Ulah Apa Pokok Pikiran Pada Alenia Pertama Ya Sudah Jelas Ya Tadi Alenia Pertama Ini Terkait Dengan Alam Tusihah Fil Maldi Ya Jadi Tentang Tanda Kesehatan Pada Masa Lalu Ya Lalu Nomor Tiga Ismudomirin Hiyah Fil Kiro'ah Athaniyah Ya'udu'ilah Ismudomirin Kata ganti Hiyah Hiyah Itu kan kata ganti Jadi kata ganti Hiyah Fil Kiro'ah Athaniyah Pada bacaan Pada bacaan Kedua Ya'udu'ilah Harusnya Bukan Kiro'ah Fakroh Harusnya Jadi Bukan Kiro'ah Kalau Kiro'ah Bacaan Kalau Alenia Itu kan Fakroh Atau Paragraf Fakroh Oke Pada paragraf Kedua Kita cari Kata Hiyah Tulisan Hiyah Dulu Oh ini ada Disini ya Wahiyah Itu kan Takut Demati Bukathiron Al-An Wadha Ro'anah Huna Ka'amro Duntusib Syah So'as Zamin Wahiyah Amro Duntuk Khotiroh Kata ganti Itu Dia Adalah Kata ganti Kata Yang Terdapat Pada Sebelum Kata Hiyah Disini kita Lihat Wahiyah Dan Dia Adalah Amrodun Khotiroh Penyakit Penyakit Yang Bahaya Berarti Yang Dimaksud Dia Itu Disini Dimana Pada Kalimat Sebelumnya Kita Dapati Ada Anah Hunaka Amrodun Tusi Pushah So'as Zamin Berarti Yang Penyakit Yang Berbahaya Itu Adalah Amrodun Tusi Pushah So'as Zamin Penyakit Penyakit Yang Yang Menimpa Orang Orang Yang Gemuk Jadi Hiyah Itu Adalah Kata Ganti Yang Merujuk Pada Amrodun Penyakit Tusi Ibu Yang Menimpa Asyakh So'as Zamin Orang Yang Gemuk Nomor Lima Ma'alamat Sihah Fil Maldih Apa Tanda Sehat Pada Masa Lalu Ini Di Paragraf Pertama Berarti Jelas Ayyakun Al Insan Saminan Jadi Kanat Alamat Sihah Fil Maldih Apa Itu Ayyakun Al Insan Saminan Tanda Sehat Pada Masa Lalu Itu Adalah Manusia Itu Orang Itu Saminan Gemuk Lalu Nomor Enam Kaifah Kana Rijalu Yufad Diluna Zawaj Fil Maldih Bagaimana Kaifah Bagaimana Kana Orang Rijalu Orang Laki-laki Dulu Itu Yufad Diluna Lebih Menghendaki Azawajah Menikah Jadi Mereka Lebih Mengutamakan Menikah Pada Masa Lalu Itu Bagaimana Kita Lihat Itu Sepertinya Tadi Di Paragraf Ke Satu Juga Tapi Di Akhir Nah Di Sini Ini Ini Wakana Ar-Rijalu Yufad Diluna Zawaj Bil Mar'ah As-Samin Jadi Jawabannya Wakana Rijalu Yufad Diluna Zawaj Bil Mar'ah As-Saminah Ini Masih Konteksnya Konteks Masa Lalu Ini Paragraf Satu Ini Menginformasikan Terkait Pandangan Orang Masa Lalu Jadi Mudah Kalian Bisa Melacak Kata-kata Yang Sama Bahkan Dari Pertanyaan Ini Ini Kahanar Rijalu Yufad Diluna Zawaj Ini Dicari Kata-kata Yang Sama Semacam Ini Di Dalam Bacaan Kalian Bisa Menemukannya Disini Jadi Jawabannya Adalah Kahanar Rijalu Yufad Diluna Zawaj Bil Mar'ah As-Saminah Orang-orang Laki-laki Dulu Itu Lebih Mengutamakan Menikah Dengan Perempuan Yang Gemuk Sekarang Nomor Tujuh Apakah Itu Penyakit-penyakit Berbahaya Alati Yang Tusibu Menimpa Asyakh So As-Samin Orang Yang Gemuk Apa Penyakit-penyakit Bahaya Yang Menimpa Orang Yang Gemuk Tadi Di Paragraf Berapa Paragraf Kedua Tadi Wahia Amrod Khadiroh Apa Itu Mislu Amrod Il Kolbi Jawabannya Ini Apa Penyakit Yang Menimpa Penyakit Bahaya Yang Menimpa Yaitu Amrod Il Kolbi Satu As-Sukari Penyakit Gula Dua Duk Tidami Tekanan Darah Duk Tiga Itu Jawabannya Lalu Nomor Delapan Mada Nastambitu Minal Kiroah As-Sabeqoh Apa Yang Dapat Kita Ambil Kesimpulan Dari Bacaan Yang Tadi Bacaan Di Atas Jadi Kalau Apa Yang Bisa Kita Ambil Kesimpulan Itu Berarti Bisa Kita Gunakan Kata-kata Kita Sendiri Jadi Misalnya Ikhtilafu Alamat Sihah Misalnya Gitu Ya Ikhtilafu Alamat Sihah Fil Madi Wal Hadir Misalnya Begitu Atau Ikhtilaf Itu Kan Perbedaan Atau Atau Apa Laisa As-Saminu Hua Alamat Sihah Misalnya Bahwa Yang Kita Tahu Ternyata Dari Bacaan Ini Bahwa Gemuk Itu Bukanlah Laisa As-Saminu Bukanlah Keadaan Gemuk Itu Hia Alamat Alamat Sihah Alamat Sihah Jadi Gemuk Bukanlah Tanda Tanda Sihah Nah Itu Kan Bisa Juga Kita Jawab Semacam Itu Tapi Kalau Memang Tidak Ada Pilihannya Itu Tergantung Pembacaan Kalian Tapi Nanti Kalau Ada Pilihan Lebih Mudah Lagi Kalian Bisa Menentukan Pilihan Mana Yang Kira-kira Bisa Pilihan Jawaban Mana Yang Bisa Meng-cover Keseluruhan Inti Bacaan Tiap Paragraf Jadi Satu Jadi Mada Nastambi Tuminal Kiro Asabi Ini kan Berarti Kita Diminta Untuk Memberikan Atau Memilih Kesimpulan Yang Bisa Mencakup Bahasan Semua Paragraf Baik Paragraf Satu Dua Tiga Keseluruhan Bacaannya Nomor Sembilan Kalimat Satu Samin Vilnas Asabi Diduha Kalimah Kalimah Itu Kata Kata Asamin Kata Asamin Itu Pada Vilnas Pada Teks Asabi Tadi Di atas Diduha Diduha Ingat Diduha Itu Berarti Antonimnya Lawan Katanya Lawan Kata Asamin Asamin Gemuk Berhatikan Kurus Apakah Kurus Bahasa Arab Oke Kita Tahu Disini Ada An-Nahif Jawab An-Nahif Nomor Sepuluh Al-Kalimah Al-Nati Tahtaha Khotun Fil Fakroh Al-Ula Muradifuha Kata Yang Terdapat At-Tah Yang Di bawahnya Terdapat Khotun Garis Fil Fakroh Al-Ula Fil Fakroh Al-Ula Pada Paragraf Pertama Muradifuha Kalau Muradifuha Berarti Sinonimnya Kita Lihat Kata Yang Bergaris Bawah Pada Fakroh Al-Ula Paragraf Pertama Fakroh Paragraf Al-Ula Pertama Oke Ini Ada Kata Walayuhibbuna Ya Yuhibbuna Yuhibbuna Menyukai Walayuhibbuna Zawajabil Mar'ah An-Nahifah Mereka Tidak Menyukai Menikah Dengan Perempuan Yang Kurus Apa Kata Sinonimnya Sinonim dari kata Yuhibbuna Pada Konteks Kalimat ini Menyukai Menikah Ya Bisa Jadi Yuhibbuna Kalau Dalam Konteks Ini Kita Carikan Muratifnya Yuriduna Itu Juga Bisa Wala Yuriduna Zawajah Mereka Tidak Menginginkan Menikah Misalnya Atau Yuhibbuna Bisa Juga Muratifnya Yahrhobuna Yahrhobuna Fi Azawaji Rohibafi Itu kan Muratif Atau Sinonim dari kata Yuhibbu Rohibafi Itu juga Menyukai Sama dengan Yuhibbu Jadi Disesuaikan Dengan Konteks Kalimatnya Jadi Wala Yuhibbuna Yuhibbuna Itu Bisa Kita Kasih Muratif Atau Sinonim Dengan kata Yuriduna Bisa Atau Yahrhobuna Fi Itu juga Bisa Tentu Akan Mudah Kalau Kalian Nanti Mendapat Pilihan Jawaban Oke Itu tadi Pembahasan Terkait Kiroah Kita Masuk Pada Pembahasan Terkip Kalau Bahasa Inggris Terkip Structure Berarti Kana Wa Akhwatuhah Ini Pembahasan Kana Dan Akhwatuhah Saudara-saudaranya Kana Perlu Diingat Pembahasan Ini Masih Berkesinambungan Masih Ada Hubungannya Dengan Pembahasan Yang Lalu Yaitu Tentang Mubtadak Dan Khobar Mubtadak Dan Khobar Itu Adalah Semuanya Mubtadak Itu Isim Khobar Itu Terkadang Isim Terkadang Dia berubah Jumlah Atau Kalimah Terkadang Jumlah Nah Kalau Kemarin Kita Tahu Bahwa Mubtadak Dan Khobar Harus Ada Kesesuaian Antara Mubtadak Sendiri Dan Khobar Mubtadak Misalnya Ini Mubtadak Ini Mubtadak Al-Insan Khobar Samin Khobar Itu Berfungsi Memberikan Keterangan Atau Menjelaskan Mubtadak Biasanya Mubtadak Itu Ada Aliflam Atau Dia Kalau Dalam Istilahnya Mubtadak Itu Isim Ma'rifat Isim Yang Sudah Diketahui Dengan Tanda Tandanya Biasanya Ada Aliflam Atau Kalau Tidak Ada Aliflam Dia Nama Baik Nama Orang Nama Tempat Nama Kota Misalnya Nama Kota Itu Tidak Harus Aliflam Dia Sudah Bisa Surabaya Itu Tidak Usah Surabaya Sudah Sudah Bisa Tapi Kalau Khobar Biasanya Terdiri Dari Isim Nakirotan Aliflam Jadi Mubtadak Khobar Ini Kalau Bedanya Secara Sederhana Itu Mubtadak Ada Aliflam Khobar Tidak Ada Itu Perbedaan Tapi Mubtadak Dan Khobar Harus Ada Kesesuaiannya Ya kan Kemarin Pertama Dalam hal Keduanya Harus Rofa Rofa Dengan Tanda Dommah Kalau Untuk Isim Mufrod Isim Yang Mengandung Arti Satu Al Insanu Ini Dommah Dommah Itu Termasuk Tanda Dari Rofa Al Maratu Nahifatun Nahifatun Perempuan Adalah Nahifah Kurus Ini Dommah Dommah Ini Sesuai Atau Bukan Sesuai Memang Mubtadak Dan Khobar Dia Hukum Erop Adalah Rofa Nah Lalu Harus Ada Kesesuaian Kalau Mubtadak Laki-laki Maka Khobar Nya Juga Laki-laki Maka Al-Insanu Laki-laki Saminun Laki-laki Al-Maratu Ini Perempuan Kan Karena Ada Tanda Tak Ini Huruf Tak Marbutah Pada Akhir Kata Itu Menunjukkan Dia Perempuan Maka Khobar Nya Juga Harus Perempuan Jadi Tidak Bisa Salah Kalau Misalnya Al-Maratu Nahifun Tanpa Tanpa Tak Marbutah Di Belakangnya Salah Karena Khobar Harus Sesuai Dengan Mubtadak Dalam Hal Laki-laki Perempuannya Dua Selain Laki-laki Perempuannya Mubtadak Dan Khobar Harus Sesuai Dalam Hal Jumlah Bilangannya Dalam Bahasa Arab Jumlah Bilangan Dua Dua Benda Itu Biasanya Ditandai Dengan Ada Huruf Alif Dan Non Pada Akhir Kata Misalnya Ini Ar-Rajulani Ini Berarti Artinya Kalau Ar-Rajulu Saja Itu kan Artinya Laki-laki Seorang Laki-laki Satu Orang Laki-laki Tapi Ketika Kata Ar-Rajulu Ditambah Alif Non Jadi Rojulani Maka Dia Menjadi Artinya Dua Orang Laki-laki Jadi Sudah Mengandung Arti Dua Benda Di dalamnya Ketika Ada Alif Non Maka Khobar Juga Harus Mengikuti Khobar Juga Harus Diberi Alif Non Juga Jadi Zaki Yani Ar-Rajulani Zaki Yani Itu yang Benar Kalau Zaki Yon Tidak Ada Alif Non Maka Dia Salah Misalnya Kayak Ini Juga Misalnya Ar-Rajulani Terus Khobar Nya Saminon Kayak Yang Di Atas Tadi Ini Salah Karena Saminon Ini Menunjukkan Benda Satu Saja Karena Tidak Ada Alif Non Belakang Harusnya Misalnya Samin Samin Disini Contohnya Zaki Yani Alif Non Alif Non Itu Kesesuaian Lalu Ini Kata Benda Untuk Menunjukkan Arti Dua Kalau Banyak Bagaimana Banyak Laki Laki Misalnya Kata Ganti Antum Antum Kalian Kalian Untuk Laki Laki Maka Khobar Nya Juga Harus Laki Laki Terus Banyak Banyak Itu Maksudnya Tambahannya Wawun Kalau Dua Tadi Alif Non Kalau Untuk Laki Laki Banyak Bendanya Banyak Antum Kalian Kalian Banyak Salimun Selamat Salim Selamat Selamatun Selamat Antum Kalian Salimuna Adalah Orang-orang Yang Selamat Adalah Orang-orang Yang Selamat Orang-orang Yang Selamat Itu Berarti Orangnya Banyak Khobar Ini Orang-orang Yang Selamat Sedangkan Muptada Adalah Antum Kalian Kalian Sendiri Artinya Sudah Banyak Tidak Satu Tidak Dua Tapi Tiga Atau Lebih Maka Dalam Bahasa Arab Khobar Juga Harus Mengikuti Bentuk Banyaknya Bentuk Jama Bentuk Jama Bentuk Jama Untuk Laki-laki Itu Dengan Tandanya Biasanya Atau Dengan Ditambah Wawunun Bukan Bukan Lagi Salim Salimun Kalau Salimun Salim Itu Untuk Satu Satu Orang Tapi Kalau Laki-laki Banyak Maka Tambah Wawunun Salimun Kalau Kita Buang Wawunun Ini Tentu Hanya Untuk Satu Orang Saja Tapi Karena Moptadaknya Antum Yang Berarti Kalian Kalian Itu Berarti Banyak Orang Laki-laki Maka Hobernya Salimun Nah Sekarang Ternyata Dalam Bahasa Arab Itu Ada Yang Disebut Kana Ada Kata Kana Dan Sorot Kana Wa Akhuat Tuhan Kita Lihat Dulu Contohnya Kemudian Perubahannya Ini Moptadak Hobar Kemasukan Kana Yang Awalnya Al-Insanu Saminun Kemasukan Kana Jadi Berubah Kana Al-Insanu Saminan Yang Awalnya Saminun Jadi Saminan Terus Al-Mar'atu Nahifatun Kemasukan Sorot Sorotil Mar'atu Nahifatan Berubah Lagi Dombahnya Di Nahifatun Jadi Nahifatan Jadi Fathaten Terus Yang Contoh Ketiga Ar-Rajulani Dagi Kemasukan Kana Jadi Kana Ar-Rajulani Dagi Yaini Oh Yang Dagi Yaini Alif Nun Yang Dihobarnya Ternyata Alif Nun Berubah Menjadi Yak Nun Dagi Yaini Kalau Awalnya Moptadak Khabar Itu Rojulani Dagi Yaini Tapi Setelah Kemasukan Kana Dia Jadi Berubah Tidak Rojulani Dagi Yaini Tapi Rojulani Dagi Yaini Yang Yang Berubah Adalah Yang Khabarnya Lalu Lagi Antum Salimun Itu Ketika Kemasukan Kana Jadi Kuntum Ini Kuntum Ini Sebenarnya Kan Ini Cid Dua Sebenarnya Kana Dan Antum Tapi Kemudian Ditulis Secara Sederhana Dijadikan Satu Menjadi Kuntum Di Kuntum Itu Sebenarnya Kalau Dipecah Ada Kana Ada Antum Jadi Awalnya Antum Salimun Kemasukan Kana Di Depannya Itu Jadinya Kana Antum Salimin Tapi Karena Untuk Disederhanakan Kana Dengan Antum Jadikan Satu Jadi Kuntum Kuntum Salimina Awalnya Salimun Jadi Salimin Wawunya Juga Berubah Jadi Yak Ternyata Nah Jika Kita Perhatikan Contoh Di Atas Maka Dapat Disimpulkan Beberapa Kaedah Sebagai Berikut Jika Suatu Kalimat Muktadak Dan Khabar Didahului Kana Dan Kawan Kawannya Maka Muktadak Disebut Isim Kana Dan Khabarnya Dinamakan Khabar Kana Isim Kana Dibaca Rafa Sedangkan Untuk Khabar Dibacana Sob Oke Ini Pengertian Istilahnya Jadi Kalau Di Awal Tadi Kan Muktadak Dan Khabar Itu Istilahnya Muktadak Al-Insan Muktadak Khabarnya Adalah Saminun Tapi Ketika Ada Kana Maka Muktadak Ini Tidak Lagi Bernama Muktadak Tapi Bernama Isim Kana Ismu Kana Sedangkan Samin Itu Khabarnya Kana Karena Dia Sudah Ada Kana Di Depan Apa Konsekuensinya Konsekuensinya Ketika Ada Kana Dan Muktadak Itu Jadi Isimnya Kana Maka Tetap Al-Insan Isim Kana Dia tetap Seperti Sebelumnya Seperti Muktadak Dalam hal Eropnya Atau Bacaan Pada Harokat Pada Akhir Kata Al-Insan Al-Insan Ini Juga Masih Sama Kana Al-Insan Yang Berubah Adalah Khabarnya Khabarnya Ketika Ada Kana Itu Yang Awalnya Rofa Dengan Tanda Dommah Dommah Itu Berubah Keadaannya Jadi Nasob Dengan Tanda Fathah Untuk Kata Yang Menunjukkan Arti Satu Benda Saminun Saminun Kan Yang Saminun Adalah Gemuk Satu Orang Gemuk Itu Saminun Kan Gitu Kalau Yang Gemuk Dua Berarti Tambah Alif Saminani Nah Saminun Harokatnya Dommah Itu Ketika Ada Kana Itu Berubah Jadi Fathah Saminan Itu Dommah Berubah Jadi Fathah Kalau Kemasukan Kana Untuk Khabarnya Yang Belakang Jadi Yang Khabar Sama Dengan Kana Itu Soro Soro Itu Temannya Atau Saudaranya Kana Jadi Dinamakan Saudaranya Kana Kita Lihat Di Keterangan Selanjutnya Kawan Kawan Kana Antara Lain Soro Laisa Asbaha Amsa Adha Dullabata Yang Memiliki Fungsi Sebagaimana Kana Jadi Selain Kana Itu Juga Ada Soro Laisa Asbaha Amsa Adha Dullabata Yang Juga Bisa Merubah Khobar Jadi Khobar Berubah Keadaannya Semacam Ini Tadi Itu Juga Ada Soro Laisa Asbaha Dan Seterusnya Tidak Hidnya Kana Makanya Disini Contoh Yang Kedua Soro Til Mar Atu Nachifatan Yang Awalnya Almar Atu Nachifatun Ketika Kemasukan Soro Jadi Soro Til Mar Atu Tetap Tapi Nachifatan Dukmah Berubah Jadi Fathaten Lalu Bagaimana Jika Bendanya Dua Ar Rojulani Zakiyani Yang Berubah Tentu Yang Belakang Juga Jadi Yang Berubah Itu Yang Khobar Diingat Ingat Kalau Kana Wah 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 Tuh Kana Dan Saudaranya Itu Merubah Ya Atau Apa Namanya Merafakkan Yang Dekatnya Kana Itu Rofak Dengan Tanda Dommah Atau Alif Atau Wawunun Wawu Lalu Menjadikan Nasob Nasob Dengan Tanda Fathah Atau Ya Disini Atau Ya Disini Ya Itu Makanya Arrojulani Zakiyyani Kalau Ada Kana Jadi Kan Arrojulani Zakiyyaini Alif Nunnya Berubah Jadi Ya Alif Berubah Jadi Ya Kalau Disini Tadi Kan Dommah Berubah Jadi Fathah Karena Ini Bendanya Satu Tapi Untuk Benda Dua Yang Tandanya Adalah Alif Nun Maka Berubah Jadi Ya Nun Begitu Juga Dengan Kalau Bendanya Banyak Salimuna Wawunun Itu Berubah Juga Dadi Ya Nun Tapi Bedanya Apa Bedanya Adalah Harokat Sebelum Ya Itu Kalau Untuk Benda Banyak Itu Kasroh Salimina Beda kan Daki Yaini Sebelum Ya Sukun Itu kan Fathah Kalau Yang Bendanya Dua Daki Yaini Tapi Untuk Bendanya Banyak Itu Kasroh Salimina Makanya Misalnya Muslimun Itu kan Artinya Seorang Muslim Muslimun Lalu Kalau Dua orang Muslim Bagaimana Bahasa Arabnya Muslimani Tambah Alif Nun Kalau Muslim Banyak Orang Muslim Banyak Muslimuna Tambah Wawunun Ini Salimuna Wawunun Nah Alif Nun Dan Wawunun Itu Kalau Dia Di Sini Dalam Jadi Hobar Dan Kemasukan Kana Dan Saudaranya Alif Nun Berubah Jadi Yak Nun Oke Nanti Kita Lihat Coba Latihannya Ini Akan Lebih Memudahkan Lagi Oke Tekmil Jumlah Kot Asbaha Titik Titik Hakkon Likul Limawat Muatinin Kot Asbaha Asbaha Itu Ini Jadi Asbaha Ini Temannya Atau Saudaranya Kana Jadi Dia Yang Dekat Dengan Asbaha Dia Rofa Dengan Tanda Domah Atau Alif Nun Atau Wawunun Lalu Yang Setelahnya Khabarnya Dia Nasob Oke Ini Sudah Titik Titik Terus Hakkon Hakkon Ini Nasob Fathah Berarti Yang Sebelum Ini Harusnya Muktadak Atau Isim Asbaha Kalau Isim Berarti Harokatnya Harusnya Domah Maka Yang Benar Adalah Yang Domah Mana Alif Dan Dal Dal Tapi Yang Benar Adalah Alif Karena Dal Ini At Ta'limun Tanwin Tidak Bisa Ini Harusnya Kalau Ada Tanwin Ada Alif Lam Itu Tidak Boleh Belakangnya Di Tanwin Berarti Yang Benar Adalah Alif Asbaha At Ta'limu Hakkon Yang Nasob Yang Fathah Yang Khobar Hakkon Jadi Kalau Tidak Ada Asbaha Sebenarnya Dia At Ta'limu Hakkon Misalnya Tidak Ada Asbaha Kot Asbaha Ini Misalnya Tidak Ada Maka Yang Benar Ad At Ta'limu Hakkon Pakai Domah Tapi Karena Ada Asbaha Maka Hakkon Dia Jadi Fathah Hakkon Kayak Ini Tadi Almar Atunah Hifatun Ketika Ada Soro Jadi Almar Atunah Hifatan Jadi Yang Dekat Soro Dekat Kana Dekat Asbaha Itu Dombah Atau Rova Tapi Yang Khobar Dia Jadi Nasob Jadi Ini Jawabannya Adalah Alif Oke Selanjutnya Nomor Dua Kana Titik Titik Mujtah Hidan Wah Ini Berarti Anu Cari Isimnya Kana Lagi Ya Ada Alif Atal Libu Bak Atal Libat Jim Atal Libadal Atal Libata Pertama Berarti Karena Yang Dekatnya Kana Maka Diharus Rova Dengan Alamat Apa Dombah Apakah Disini Bisa Kita Lihat Yang Nomah Yang Alif Dan Bak Berarti Otomatis Jim Daldal Itu Kita Anulir Jelas Salah Maka Tinggal Kita Pilih Atal Libu Atau Libatuh Bedanya Apa Atau Libu Lagi Lagi Atau Libatuh Perempuan Lalu Yang Mana Lagi Lagi Atau Perempuan Kana Ini Bisa Kita Lihat Dari Kana Atau Mujtahidannya Kana Dan Mujtahidan Ini Semuanya Laki Laki Perempuannya Gimana Kalau Perempuan Itu Bukan Kana Tapi Ada Tak Kanat Gitu Gitu Juga Mujtahidan Mujtahidan Kan Sebagai Khabar Dia Kan Juga Harus Sesuai Dengan Muktadda Kalau Mujtahidan Itu Menunjukkan Kata Laki Laki Karena Kalau Perempuan Kan Pake Tak Mujtahidatan Gitu Kan Karena Mujtahidan Ini Sudah Jelas Laki Laki Maka Muktadda Nya Atau Isim Nya Kana Itu Harusnya Laki Laki Yaitu Yang Benar Adalah Alif Atau Libu Kana Tolibu Mujtahidan Nomor Tiga Titik Alamat Sihah Fil Madi Ayyakun Al Insanu Saminan Alamat Sihah Oh Ini Sudah Ada Berarti Kita Disuruh Milih Disini Mana Yang Sesuai Kana Atau Kan Atau Kan Ada Kana Alamat Maka Kita Lihat Muktadda Nya Disini Muktadda Nya Itu Laki Laki Apa Perempuan Alamat Sihah Perempuan Ini kan Takmar Butoh Oke Berarti Harusnya Perempuan Nah Perempuan Dan Satu Ya kan Satu Satu Benda Karena Kalau Dua Harusnya Bukan Alam Tu Tapi Alam Tani Ada Alif Nun Gitu Kan Tadi Kita Apa Namanya Kaedah Maka Ini Perempuan Maka Harus Cari Kana Yang Untuk Perempuan Dan Satu Dari Empat Pilihan Ini Tentu Yang Perempuan Kita Lihat Ada Yang Bak Kanat Ini Menunjukkan Kalau Perempuan Kanat Oke Oke Nanti Kalau Teman-teman Masih Ada Bingung Silahkan Ditanyakan Di Grup Di Grup WA Nanti Insyaallah Kapanpun Kalian Mengalami Kebingungan Ketika Membaca Sendiri Atau Mengerjakan Soal Tentu Bukan Soal Pekerjaan Rumah Sudah Saya Terangkan Masih Bingung Silahkan Ditanyakan Lewat Grup WA Insyaallah Akan Saya Segera Saya Berikan Penjelasannya Begitu Oke Nomor Empat Lakot Asbahat Oke Asbahat Ini kan Asbaha Kalau lagi-lagi Karena Perempuan Karena Albadanatu Ini Perempuan Ada Takmar Butoh Maka Asbahat Lakot Asbahat Albadanatu Ini Sudah Isimnya Asbaha Maka Yang Diminta Disuruh Melengkapi Dengan Khobarnya Ingat Khobarnya Harus Berbentuk Atau Berhukum I'rob Nasob Albadanatu Rofa Maka Setelahnya Karena Ada Asbahat Maka Jadi Nasob Mana Yang Menunjukkan Itu Nasob Jelas Yang Jim Alamatan Fathah Itu Menunjukkan Kalau Dia Nasob Maka Lakot Asbahat Albadanatu Alamatan Halal Marot Nomor Lima Asbaha Setelah Asbaha Harusnya Rovah Rovah Dengan Tanda Dom Mah Dengan Tanda Dom Mah Mana Yang Tandanya Dom Mah Yang Jim Dan Dal Mana Yang Benar Jim Atau Dal Tentu Yang Dal Mengapa Jim Salah Karena Ini ada Tanwin Padahal Di depan Alif Lam Tidak Mungkin Bisa Ada Alif Lam Kemudian Belakangnya Tanwin Maka Yang Benar Dal Nomor Enam Titik-titik Anasu Berarti Suruh Milih Kana Atau Kanat Atau Kanu Berarti Yang Dilihat Adalah Uptadak Ini Anasu Laki-laki Apa Perempuan Laki-laki Terus Mana Kana Atau Kanu Anasu Ini Karena Sebenarnya Sebenarnya Anas Itu Orang-orang Mengandung Makna Banyak Tapi Kalau Secara Tulisannya Dia Satu Jadi Yang Kita Pilih Adalah Yang Kana Kanan Nasu Yakuluna Kathiron Yang Alif Nomor Tujuh Alamat Sihah Fil Madi Ayyakunal Insanu Titik-titik Oke Meskipun Di belakang Tapi kan Ini ada Yakunu Ini Kana Kana Yakunu Sama Saja Ini Bentuk Fiilmudorek Dari Kana Yakunu Al Insanu Setelah Kana Atau Yakunu Al Insanu Rofa Dengan Tanda Tomah Maka Setelahnya Harusnya Nasop Dengan Tanda Fathah Mana Yang Nasop Oke Yang Alif Kathiro Ya Ingat Nomor Delapan Titik-titik Kullul Insani Oke Berarti Yang Depan Mana Dipilih Laisat Atau Laisa Atau Lasta Atau Laisu Karena Ini Kullu Kullu Itu Laki-laki Enggak 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 Ada Takmar Butohnya Kan Maka Yang Laisanya Harus Laki-laki Yang Benar Disini Adalah Yang Bak Laisa Bukan Laisat Kalau Laisat Untuk Kata Yang Depan Sini Perempuan Nomor 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 berarti jim atau dal, yang benar yang dal, karena jim al insanun, ada alif lam kok tanwin salah jadi jawabannya yang dal nomor sepuluh, soro soro atolibu soro ini ya sama dengan masih saudaranya kana atolibu ya maka setelah itu khobarnya harusnya nasob dengan tanda fathah oke yang ini fathah mana, oh ada jim ada dal, yang benar adalah yang dal mahiron, tanwin mengapa, ya karena tidak ada alif lam, maka harusnya tanwin mahiron oke sekarang yang tahlilul akhto mana yang salah kana tohiron daiman yad ozumala'ahu tulla bil jamiah sholat al jamaah kana ingat ada kana maka setelah kana harusnya rofak dengan tanda domah bukan fathah maka yang salah adalah tohiron harusnya kana tohiron itu nomor dua kana wazna zayna bal'an khomsina kilan setelah kana harusnya apa namanya bukan fathah harusnya rofak dengan tanda domah yaitu waznu jadi harusnya yang salah yang bak jadi harusnya kana waznu zayna bak ya dengar ya kalau ada kana itu di garis bawah jadi sebenarnya ada kemungkinan kana itu salah tapi disini karena kita lihat wazna ini sudah dia laki-laki kan maka kana sudah tentu benar yang salah waznanya apa yang salah harokatnya bukan wazna tapi waznu karena dekat dengan kana atau dia isimnya kana maka harusnya dia rofak dengan tanda domah kana waznu gitu nomor tiga asbaha aljawu mumtirun vifasli shita ingat setelah asbaha itu rofak tandanya domah sudah benar ya kan terus khobarnya khobarnya harusnya apa nasob dengan tanda fathah maka yang salah yang bak harusnya benarnya gimana harusnya mumtirun bukan mumtirun tapi mumtirun karena dia khobarnya asbaha yang hukumnya nasob dengan tanda fathah sekarang ini fakot asbahat at-taklimu hakon asbahat digarisbawahi berarti ada kemungkinan asbahat salah maka dilihat dulu at-taklim oh at-taklimu dia secara sudah benar apa namanya harokatnya hukumnya rofak harokatnya domah benar taklimu itu laki-laki maka oh yang salah berarti asbahatnya harusnya bukan asbahat oh sebentar maaf kepencet tadi ya harusnya bukan asbahat tapi asbaha tanpa tanpa kalau asbahat itu kan untuk kata yang disini perempuan tapi kan disini taklimu itu kan laki-laki tidak ada takmar butuhnya maka asbaha harusnya itu jadi yang salah yang alif nomor lima harusnya harusnya laysa hadafu itu bukan hadafa tapi hadafu karena laysa ada laysanya mudah kan nomor nomor sorot asyajaratu murtafi'an sorot asyajaratu murtafi'an takdasan natain ini ada kemungkinan yang salah itu sorotnya atau isimnya sorot atau muptadaknya semuanya ada garis bawahnya maka kita harus lihat kesesuaian antara ketiga-tiganya sorot ini harus sesuai dengan isimnya sudah sesuai kah asyajaratu perempuan sorot perempuan oh berarti sesuai benar lalu dilihat asyajaratu harokatnya apa domah oh berarti benar rofa karena isimnya sorot berarti yang ada kemungkinan setelahnya adalah hobernya hobernya sesuai enggak dengan isimnya oh ternyata enggak sesuai dalam hal apa dalam hal isimnya ini perempuan asyajaratu tak marfutoh lah kok hobernya kok murtafian tidak pakai tak marfutoh berarti salah harusnya murtafiatan harusnya perempuan juga murtafiatan yang salah adalah yang jim nomor tujuh kena al-muhadir royni adzakiyani fi maktabat iljamiah oke ini ada kesalahan ada dua yang salah khayat ya ada dua ada bak atau jim karena harusnya muhadir royni zakiya ini oke ini kita anu aja karena kena ya kena sudah benar misalnya terus harusnya ini bukan muhadir royni harusnya muhadir royni ya alif non bukan yak non karena rofak isimnya kena lalu khobarnya ini harusnya tidak oh enggak 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 benar ya yang salah yang bak ya harusnya muhadir royni kanal muhadir royni adzakiyani jadi muhadir royni dakiya ini dakiya ini semuanya adalah isim karena adzakiyani ini adalah sifat dari muhadir royni jadi harusnya muhadir muhadir royni ada alif non kini setelah apa namanya yak non nya ini harusnya adalah alif non bukan yak non karena dia isim ya kena seperti tadi di di atas tadi ya di contoh tadi misalnya kita lihat ini kan kena rojula maka ini pun juga harusnya karena al muhadir royni ya ini di atas di atas di atas di atas di atas